Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Bahasa Dream Team dan mau buka banner yang terbaru ini pastinya banner G23 ya Ini tadi lama banget ya main internet saya 3 jam sampai ketiduran Saya ini dari harusnya jam 3 sore malah hampir maghrib baru selesai ya Oke jadi disini udah ada 3 pemain barunya Dengan ini kalau kalian lihat sepertinya sih ini bisa didapetin di SSR Transfer Ticket Karena dari bajunya mereka ini kan baju G23 ini Dia gak ada logo ini nih Logo Jepan apa namanya Jepan Association Football ini kalau gak salah ya Jadi ini kayaknya bisa kalian dapetin di SSR Ticket nih Dan ini kita mau lihat aja pemain-pemainnya siapa aja Ini yang pertama ada Kotaro Furukawa ya Ini Sophisticated Footwork Dimana dia disini tipenya skill type Bisa menjadi forward maupun juga attacking midfielder Dari Jepang All Japan Golden 23 Staminanya 1031 attacknya 23.000 Defense 14.000 dengan physicalnya 18.000 Highball lowballnya normal semua Oke team skillnya 5 or more Skill type japanis 20% Oke setmaster 30% Waduh oke Ini special skillnya ada soul dance step Terus ada pivot pass Ini ada futsal combo juga dengan kazami sama speed tackle ya Dan ini kalian bisa lihat sendiri untuk HA nya Ini ada 3 or more agility type non Jepang Itu nanti all statnya nambah 2% Slow cover resistant Terus rain paddle resistant Sama ini ada special skill force up Ini untuk attacking midfielder nanti Dribble nya Ini dribble force nya bakal nambah 5% Dan ada recover juga Kalau misalkan habis kena stun Ataupun dia kalah match up Itu dia berkurang Untuk stun timenya jadi kurang 50% ya Oke itu dia untuk si 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 siopanumannya Frukawa Dan ini Malan nya Nah ini wakasimazu Harusnya wakasimazu dulu yang saya review ini Oke disini ada wakasimazu All Japan big surprise Can wakasimazu Dia hanya bisa menjadi forward saja Skill Tipenya toughness type Dengan ini stamina kalian bisa lihat 1058 Attack nya 22.000 Defense nya 15.000 Dengan physicalnya 18.000 Highball nya good Lowball nya normal dan ini kalian bisa lihat sendiri untuk TS nya TS nya 5 for more untuk toughness type jepang itu nanti nambah 20% terus ini pasifnya kalau misalkan ada Nita di team itu kalian bisa nambah 15% untuk si Wakashi masuknya ini ya jadi ini kalau misalkan yang Rising Sun kemarin itu dia nambahnya kalau ada Hyuga sekarang ini dia nambahnya kalau ada si Nita ya oke ini ada Wakadoryu Phantasmile Kick jadi ini Ground Shot bagus banget Diving Header juga ada terus ada Wakadoryu kombination dengan Nita nih ini sama skill Dribble ini jadi cocok banget untuk tandemnya Nita ya dia bisa support Nita juga nih karena di bondnya disini nanti kalian bisa lihat ya ini yang pertama ada With Exactly 3 skill type non jepang itu nanti nambah 2,5% cukup tinggi ya untuk pemain debut ya dan ini juga ada Snow Snow Cover Resistant Rain Paddle Resistant yang terakhir ini untuk si Nita nih teammate Nita dapet plus 7% untuk statnya ketika selecting next command after receiving a pass from Ken Wakashi Masu jadi kalau misalkan Kennya passing ke Nita itu dia bakal nambah 7% untuk statnya ya bukan special force ya iya stat ya berarti ya oke itu dia untuk Wakashi Masunya dan ini yang terakhir yang saya incar sekali adalah si Kazami nah kenapa kita lihat nih wah ini Kazami Shinosuke Kazami untuk tipenya dia agility dengan si Kazami ini bisa menjadi forward maupun juga attack midfielder accurate ball control oke kalian bisa lihat sendiri stamina nya 1031 attack ke 23.000 defense nya 14.000 dengan physicalnya 18.000 high ball low ball nya normal team skill nya kalian bisa lihat sendiri jadi ini untuk yang agility type japanis sekarang 5 4 more nambah 20% inside master sama dengan si revulkawa 30% juga ada cryfish backstep oke futsal combo oke 2 kick shot sama precise pass ya oke jadi nanti tinggal dicolok apa nih ya kira-kira ya ini nih berarti dribble bukan dribble tackle ya tackle sama intercept oke sip itu dia untuk si Kazami nya dengan ini bond nya nah ini bond nya yang saya incer ya 3 or more toughness type non jepang nanti all stat nya 62% ini yang saya incer sekali untuk bond nya ya terutama ya snow snow cover resistant rain powder resistant juga ada special skill force nya up itu untuk forward nanti dribble nya bakal nambah 5% ini bagus banget sih terutama untuk Hyuga saya ya jadi kalau misalkan saya umpan ke Hyuga tinggal dribble-dribble aja udah gila nih dan ini ada recover juga kalau misalkan sama kayak tadi si siapa namanya Furkawa ya kalau misalkan habis kena stun ataupun dia kalah match up nanti recover nya bakal lebih cepat 50% pokoknya dikurangin lah gitu oke langsung aja kita akan coba buka disini kayaknya ini kita cuma buka 3 kali saja ya 3 step saja ya karena disini kan sampai step 7 ya harusnya ya kalau misalkan kalian pengen dapat salah satu diantara mereka ini tapi disini saya cuma mau coba peruntungan saya sampai di step ke 3 saja langsung aja kita buka ya Bismillahirrohmanirrohim nah ini kayaknya di hari Senin bakal ada si Pait Zaki ya Pait Izaki ya yang warna merah tuh ini kayaknya saya mau buka juga disitu makanya jadi saya mau tabung 30 Pait Dream Ball saya ini untuk buka disitu oke Bismillah yuk 1 2 aduh ini kayaknya gak dapat nih ya ini kita coba buka saja langsung ya Bismillahirrohmanirrohim yuk oke ini sama nampaknya tidak dapat ini ya tapi ada ini pemain-pemain junior itu tidak ya sepertinya ya oke deh ini gak dapat jadi ini kita skip saja oke ini kita skip dulu langsung oke ini waduh kembar gitu ya oke gak dapat sip aman langsung aja kita buka lagi ya ini untuk yang pool yang kedua kali ini di step kedua di 40 Dream Ball Bismillahirrohmanirrohim langsung saja kita akan coba buka kali ini 40 Dream Ball semoga bisa dapat ya minimal ya dapat satu lah ya di step ketiga ya karena ini kan ya chance-nya untuk dapetin SSR disitu kan ada 50% tuh ya oh satu aja lagi wah udah lah ini gak dapat ya ini ya oke masih belum dapat nih yaudah ini kalau misalkan gak dapat ya gak apa-apa lah ya ini saya coba-coba peruntungan saja di step ketiga ya ini kalau misalkan tidak dapat sama sekali apalagi di step ketiganya ini nanti saya punya plan B langsung aja kita bukain ya Bismillahirrohmanirrohim semoga bisa dapat salah satu di antara mereka inilah yaudah lah ini kalau gak dapat Kazami yaudah yang penting bisa ada dapat satu lah minimal lah ayo kita buka disini ya 50% chance konfetti segala macam keluar lah biar garanti di 50% nya ayo mana nih oke waduh gak dapat lagi ini 50% ya gila ini gak dapat nih kayaknya Bismillah yuk kita lihat nih oke ada ini ternyata ya tapi oke ada ada ini ya satu ya saya kira sudah tidak dapat nih ya oke satu lah ya lumayan 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 yuk Kazami Sino Sukai Kazami langsung aja Bismillah Bismillahirrohmanirrohim yuk pertama di janjeng nih iya aduh yaudahlah mulai dapat yang ini tapi ini baru sih ya si Ramirez yang ini aduh saya gak punya ini gak punya aduh espadas yang bagus di tim utama ini aduh ini dapat selager pass hugo step seven reception sama speed tackle ya aduh yaudahlah gak apa-apa bersyukur saja ini yang sudah didapatin ya tadi kita kan cuma ini ya ngincar sampai step 3 aja memang oke itu yang kita dapetin cuma dapet si hugo ramirez saja ternyata di step ketiga ini saya gak akan ngelanjutin karena saya mau nabung dulu yang pastinya mungkin hari sini saya bakal gacha di bandernya botak botak pate dan ini untuk plan B nya saya kalau misalkan memang saya gak dapetin si kazami saya sudah ada plan B karena disini sudah ada beberapa pemain yang bisa di HA ini kita lihat ini tim yang saya pakai sekarang nah ini dia bagaimana plan B nya tinggal masukin aja ini nah ini si Matsuyama yang middle school ya middle school ini middle school kan ini jadi soalnya dia punya 1,5 untuk bond nya ini ya ya middle school ini ya nah dia punya 1,5 untuk dari bond nya kalau misalkan kalian punya 3 or more agility type japanese player bisa recover juga ini bagus 50% sama ini yang paling mantep all special skill force nambah 20% jadi tinggi banget kalau misalkan kalian punya ini ya ini kalian naikin eagle pass nya sama yang segala macam yang lainnya ini otomatis bisa saya jadikan jadi playmaker sih ini ya oke itu dia ya plan B saya jadi sekarang bond nya di team saya berapa nih 22 waduh lumayan jadi kalau misalkan kalian apa namanya belum punya pemain yang diincar ini beberapa pemain yang sudah di HA ini lumayan lumayan bagus kok si ini juga bagus tuh si siapa namanya yumicura yumicura sama pemain aboy bagus gak ya nih kita lihat si aboy ini dulu ya waduh ini makin oh ya sama ini exodia juga di bond waduh jadi kalian main pake mexico mantep tuh oke ini 3 or more nah ini bener ya 3 or more agility type japanese player all special nambah 1,5 jadi sama kayak si ini juga sama si matsuyama ya oke nih kalau begitu terima kasih banyak buat kalian sudah menonton ya jika kalian suka langsung aja tinggalkan like di subscribe juga untuk video kapten subasa dream team lainnya dan jangan lupa juga di share ke teman kalian kalau disini saya sudah ada buka ya ngetes aja sih step 1 sampai step 3 ya untuk bannernya si wakasimatsu sama si ini nih si duo futsal ya disini kita cuma dapet si hugo ramirez kita lihat dulu hugo ramirez nya saya lupa bondnya apa kita lihat dulu ya bondnya kalau tidak salah dia nambahin es padas aja nambah es padas 5 terus nambah ini 50% chance 2 lagi jadi bisa sampai 7% nambahin es padas aja dan ini ada opponent all staff nya juga kurang 2% oke kalau begitu terima kasih banyak sampai jumpa dadah sampai jumpa